Informasi pertama di seputar Bandung Raya malam ini, pemirsa masa dari subproyek pembangunan tol Soroja berunjuk rasa di Jalan Raya Al-Fatu, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis Siang. Masa menuntut pembayaran hutang sisa pembangunan proyek tol Soreang Pasir Koja sebesar 19 miliar rupiah. Masa yang tergabung dalam subkontraktor proyek pembangunan jalan tol Soreang Pasir Koja berunjuk rasa di Jalan Raya Al-Fatu, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis Siang. Masa yang datang dengan berjalan kaki, membentangkan spanduk berisikan tuntutan hutang yang belum dibayarkan kontraktor PT. Wika sebagai pemegang tender dalam pembangunan tol Soreang Pasir Koja. Pada saat tunjuk rasa dilakukan, aktivitas lalu lintas selepas keluar tol Soreang Pasir Koja sempat terganggu. Hal tersebut karena dua lajur jalan terpakai oleh para demonstran. Menurut koordinator aksi, Eri, dirinya berunjuk rasa karena tidak ada tanggapan tentang pembayaran hutang oleh PT. Wika sebesar 19 miliar rupiah. Jika tuntutan pelungasan hutang tidak dipenuhi, pihaknya akan kembali berunjuk rasa dengan cara memblokir akses keluar pintu Tol Soreang Pasir Koja. Ada berapa subkontrak? Totalnya itu kita 13, Pak. Sisa yang kerjasama dengan kami itu yang belum terselesaikan pembayaran itu sekitar 8 perusahaan, Pak. 13 itu dari satu subkontrak? Dari CBS. CBS itu bekerjasama dengan 13 perusahaan, Pak. CITRA Bangun Selaras kami BUMD Kabupaten Bandung, Pak. Itu kenapa sih, Pak, belum dibayarkan? Intinya mereka tidak ada etikat baik. Itu saja. Berarti wang prestasi dong, Pak, ya? Bukan wang prestasi lagi, itu udah menjual ini kami, Pak. Besarnya berapa? Kurang lebih 19 miliar, Pak. Hingga berita ini dibuat, puluhan demonstran perwakilan subkontraktor ini tengah bermediasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung agar dapat menemukan solusi pembayaran hutang proyek pengerjaan tol Soreang Pasir Koja. Rezitya Prasajal, Bandung TV.